Intro Tahapan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 sudah dilaksanakan di setiap sekolah tingkat SMP di Kota Cirebon termasuk di SMP Negeri 1 Kota Cirebon yang saat ini dilakukan tahap pendaftaran ulang Para siswa yang dinyatakan diterima di sekolah bersama orang tuanya menyerahkan berkas persyaratan yang diperlukan saat daftar ulang Sementara di SMP 1 sendiri daftar ulang akan dilakukan hingga Jumat Kepala SMP Negeri 1 Kota Cirebon mengaku jumlah kuota pada PPDB tahun ini di sekolahnya sebanyak 396 siswa dibagi ke dalam 11 rombol atau masing-masing 36 siswa setiap kelasnya Ini alhamdulillah lancar dan ini adalah hari untuk pendaftar ulang bagi siswa yang diterima di SMP 1 di tahap kedua atau tahap zonasi sedang pelaksanaan tahap daftar ulang sampai besok Kota SMP 1 adalah 396 Jadi 36 x 11 rombol Alhamdulillah sudah terpenuhi dan saat seleksi juga ada yang menggeser ke pilihan 2 tentunya Sementara untuk proses pendaftaran melalui sistem online tim verifikasinya dilakukan oleh operator Dinas Pendidikan Kota Cirebon Usain Sadra, RGTV, Cirebon